Selamat siang teman-teman, hari yang cerah sekali hari ini dari Kintab, Jakarta, dari Gereja Katedral. Saya bersama Ibu Suciwati, Suciana Pak Suci, Ibu Suciana ya, panggilannya Bu Suci saya biasa. Bu Suci ini adalah Kepala Mugium Katedral dan juga Humas Gereja Katedral. Nah teman-teman, kalau misalnya yang bukan Jumaat di sini, sampai sekarang masih belum boleh masuk ya, karena pandemi ya, belum bisa bertundur masuk ke dalam gitu. Kalau berdoa di Gua Maria sudah boleh. Kalau di Gua, di luar ya. Iya, tapi kalau untuk mengikuti ibadah, harus yang terdaftar di dalam parogi Gereja Katedral. Sebagai umat di Geraja Katedral. Betul, dan mendaftar lewat website. Karena itu spesial, pagi ini kita mendapatkan kesempatan nih, spesial sekali karena masih suasana Natal. Kita akan masuk teman-teman melihat keindahan Gereja Katedral. Ya, masuk di teman-teman sama Ibu Suciwati. Kita lihat bagian dalamnya Gereja, terus juga gitu ke Gua Maria juga, dan ke Museum ya Bu ya. Jadi di Gereja Katedral ada Museumnya lah teman-teman. Ya, buat teman-teman yang belum pernah berkunjung, kita simak aja ya. Kita akan ada sekitar satu, setelah jam ke depan kita akan sama-sama mengikuti Ibu Suciwati ya. Ya, kita masuk. Oke. Ya, kita lihat di tampak depan ya. Iya. Di tampak depan Gereja, ini adalah Gereja Katedral Jakarta yang usianya tahun ini sudah 120 tahun. Oh, 120 tahun. Nah, dan di Gereja Katedral ini, kalau lihat dari tampak luarnya, itu punya tiga menara. Jadi menara kiri, menara kanan itu 60 meter tingginya. Kemudian di belakang ada menara ketiga, itu hanya 45 meter. Nah, ini semua mempresentasikan sebuah gaya, yaitu gaya yang saat katedral dibangun sedang ngetrend, yaitu gaya neogotik. Gaya neogotik ya Bu? Iya. Seperti Gereja Puno di Eropa ya Bu ya? Betul, tapi ini gotiknya tidak berat, makanya ini neogotik. Dan kemudian juga kelihatan ya, masih ada pohon natal yang tinggi enam meter. Oke, itu pohon natalnya. Itu terbuat dari rangka besi, dan kemudian ditutup dengan cetakan dari motif-motif batik. Oke, Gereja. Jadi pohon natalnya pohon natal batik ya Bu? Betul, dalam rangka kita terus harus mengajak supaya semua tetap menggalakkan ya cinta budaya ya. Ya, cinta budaya ya Pak. Betul, nah kita bisa masuk ke dalam. Yuk kita masuk ke dalam. Kalau di depan itu, itu adalah pintu masuk utama. Oke, ini pintu masuk utama ya. Di hari-hari biasa, itu kita bisa nanti masuk melalui pintu samping. Dan saat ini memang Gereja ditutup, jadi tidak bisa untuk dikunjungi. Ini hanya makanya khusus ya. Nah, itu ada patung Kristus Raja. Oke, ini patung Kristus Raja ya Bu ya? Betul, oke. Nah, ini kita bisa masuk. Lalu pintu samping biasanya. Kita akan masuk ya. Nah, ini juga sama dilalui oleh pengunjung gereja yang ingin berdoa di Gua Maria. Ya, di Gua Maria ini nanti semua harus memakai aplikasi peduli lindungi. Ya, jadi dengan peduli lindungi itu bisa masuk. Kita akan masuk ke dalam untuk berdoa di Gua Maria. Oke. Hanya di Gua Maria saja. Karena gereja masih ditutup. Oke. Yang khusus untuk ibadah. Jadi ketat ya Bu ya, disini ya. Prokesnya ya Bu ya. Kita lindungi. Saya tadi sudah prokes ya teman-teman. Halo, selamat bergabung teman-teman. Ada mas siapa nih? Saya mau cek dulu suara saya dan Ibu Suci. Apakah terdengar jelas teman-teman? Kalau misalnya terdengar jelas, boleh tolong kasih komentar ya di kolom chat. Ya, biar saya tahu teman-teman bisa dengarkan cerita dari Ibu Suci dan juga nanti dari saya. Nah, ada mas Ferdi, mbak Mauren, selamat pagi, selamat Natal, Tuhan berkati. Boleh tahu nih teman-teman bisa dengarkah suara saya? Oke, saya sedang melaporkan dari gereja katedral. Ini adalah gereja katolik ya yang tertua di Jakarta teman-teman. Dan juga salah satu destinasi wisata religi favorit nih teman-teman kalau di Jakarta. Jadi kalau sebelum pandemi ya, saya cukup sering datang kesini membawa rombongan turis ya. Mau orang asing, mau turis domestik ya. Mereka senang juga tuh datang kesini sekaligus nanti nyeberang ke Masjid Istiqlal. Nah, sebelum kita masuk, saya lagi tunggu itu Ibu Suci lagi ada tamu sebentar. Nah, jadi kita akan masuk dari pintu samping teman-teman. Nah, di pintu samping sebelum sampai, kita ada plaza namanya Plaza Pancasila. Oh, Plaza Pancasila. Ya, semua diingatkan, diajak untuk tetap mengingat kepada butir-butir vila Pancasila untuk dilaksanakan. Nah, ini biasa tempat favorit kalau ada kunjungan dari tamu negara atau pejabat. Nah, ini salah satu sudut fotonya. Halo, Mas Cahya. Selamat bergabung. Ya, benar Ibu Suci. Jadi, saya kalau misalnya, Ibu Suci, Ibu Suci, Ibu, kalau misalnya saya datang kesini bawa tamu turis asing ya, di spot ini saya menjelaskan tentang Pancasila. Iya, Pancasila sebagai dasar negara. Cuma sayangnya ya, sekarang harus dibatasi ya. Iya, tapi kalau di gereja katedral yang lain, nggak ada patung Garudain Garudain Beser-Beserain. Karena di Kuskupan Agung Jakarta, selama lima tahun kemarin, lima tahun sebelumnya, dari 2016 sampai 2020, Bapak Uskup mengajak semua umat untuk kembali tahun demi tahun untuk merefleksikan dan menghayati dan melaksanakan. Nah, ini juga ada sudut foto. Ya, ini sudut foto salah satu. Kalau yang kangen ya, Bapak Paus. Ya, Paus ya. Bapak Paus kan belum datang kesini. Jadi, ini bisa foto dulu deh di sini. Oke. Dianggap lagi ngobrol tuh, Mbak. Bu Suci boleh duduk di situ nggak, Bu? Biar saya tahu itu fotonya. Boleh, boleh. Nah, ya. Jadi, seperti ini. Ya, jadi bisa ketemu Paus ya. Betul. Paus yang sekarang Pop Francis, ya Bu ya, yang terkenal sebagai Smiling Pop. Karena dia suka tersenyum. Ya, cekrek. Saya foto dulu, Bu. Cekrek. Ya, baru temu dengan Paus Francis, ya. Betul. Akhir masih sebelum ketemu benaran. Bagus sekali tuh kalimatnya, Bu. Semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Ya, betul. Ini adalah tagline. Tagline ya. Jadi, Kuskupan Agung Jakarta untuk tahun ini. Jadi, gereja khusus yang di Jakarta aja ya. Iya, betul. Kuskupan Agung Jakarta itu meliputi selain Jakarta, Bekasi dan Tangerang. Bekasi dan Tangerang. Betul. Yuk, kita sekarang yuk. Sekarang kita masuk ya. Tadi dari bagian Plaza... Plaza Pancasila. Plaza Pancasila, ya Bu Susi, ya. Betul. Nah, ini kita masuk dari pintu. Kita masuk ke dalam gereja, ya. Lewat pintu samping. Oke, teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ya. Silakan ditulis di kolom chat. Nanti di akhir tour ada giveaway. Ada giveaway, ya. Buat yang beruntung. Nah, kita masuk. Nah, seperti tadi dikasih tabu Susi, ya teman-teman. Kalau untuk pengunjung umum, belum dibuka, ya. Karena pandemi. Selama pandemi, saya juga berkali-kali mengajukan kunjungan. Kesini tidak boleh. Betul, betul. Tapi khusus hari ini spesial. Bantu Susi mau menerima kita. Nah, ini suasana di mana jaga jarak tetap dilakukan selama masa pandemi. Jadi, masa pandemi ini jarak itu diperhatikan, ya. Jadi, satu dengan yang lainnya duduknya harus berjauhan. Oke. Jadi, kemarin pas lagi Natal begini, ya, Bu, ya. Betul. Jauhan begini, ya. Betul. Dipakai ini, Bu. Iya. Jadi, duduknya kan berjarak gitu. Oke. Malah sebelumnya, ini kan sekarang kapasitas gereja sudah menerima 40 persen. Oke. Yang artinya 650. 650. Sebelumnya hanya 20 persen. Itu depan belakang juga dilengkap. Jadi, duduknya. Tadi kelihatan, ya, dari Mbak tadi melihat ada, apa, menyoroti ada patung Maria, kan? Ya, patung Bunda Marianya unik, ya. Ya, karena itu di launching di tahun 2018. Dalam rangka tadi, ya, yang lima tahun untuk mengajak umat melaksanakan butir-butir Pancasila. Di tahun ketiga, di mana sila ketiga mengajak umat semua untuk bagaimana bisa melaksanakan sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, makanya di launching patung Bunda segala suku. Oke. Itu menarik sekali, karena di mahkotanya ada peta. Saya close up lagi, ya. Peta Indonesia. Saya close up. Iya. Patung Bunda Marianya ini ada Garuda, teman-teman, di dadanya. Iya, di dadanya beliau ada burung Garuda. Ada burung Garuda. Ada Pancasila. Kemudian di kepala, makkotanya ada peta Indonesia. Oh, itu peta Indonesia. Terus dia pakai, itu, dan menggunakan kerudung batik. Batik, dan warnanya merah putih, lalu berkebaya, dan kemudian kainnya adalah kain tenun ikat, yang ada dari Indonesia Timur. Iya, indah banget, ya. Ada dua wayang, ya. Ada dua wayang? Ada dua wayangnya apa saja. Itu wayangnya apa ya, Kresna, ya, Bu, ya? Bukan, ini para ibu semua ini. Oh, ini ibu-ibu. Dewi-dewi semua ini, wayangnya. Oke, wayang Dewi-dewi. Jadi ada Dewi Sri dan Dewi Kunti. Oke. Oke, ini saya perdekat, ya. Jadi ini Bunda Maria yang dengan cita rasa Indonesia, ya, Bu, ya? Betul, ini salah satu kerinduan bagaimana Bapak Uskup, makanya kenapa memperkenalkan Bunda Maria segala suku di tahun 2018. Bunda Maria segala suku. Supaya Indonesia punya representasi Bunda Maria ala Indonesia. Oke, baik. Oke, kita lihat dulu ya interiornya sebentar ya, teman-teman. Ini gereja tertua, gereja katolik. Tapi usianya cukup lah, 120 tahun, ya. 120 tahun. Ya, namun kelihatannya sebagai satu-satu gereja yang bergaya neogotik, ya, gereja cagar budaya. Oke, kalau di Jakarta termasuk yang tertua ya, Bu, ya? Tidak, termasuk yang tertua. Jadi lebih tertua lagi Immanuel, gereja protestan. Untuk yang katolik? Nah, kalau untuk yang katolik ada yang tertua, tapi itu berupa seperti kapel, gitu ya. Oh, kapel. Oh, kapel itu beda dengan gereja, ya, Bu? Kapel itu apa ya, untuk tempat doa kecil ya, di dalam komunitas-komunitas yang ada di susteran. Oh, gitu. Nah, ini adalah kita lihat bagaimana suasana interior gereja yang bergaya neogotik. Oke, nah ini ada. Itu ada buletan ya, itu adalah kaca timah, jendela buletan, di atas itu adalah namanya Rosetta, sebagai rambang dari Bunda Maria. Oh, ya gini ya? Yang tergambar bunga mawar, ya. Oke, ini bunga mawar, ya. Iya, itu rambang Bunda Maria. Gue ada yang nanya, arsiteknya siapa, Bu? Oke, arsiteknya adalah seorang pastur yang dulu bertugas. Beliau adalah pastur dari Belanda. Orang Belanda, ya. Dan namanya adalah pastur Antonius Dekpan. Oke. Iya. Karena waktu saat itu, sebelum gereja ini dibangun, ada sebuah tempat tinggal bekas, tempat tinggal Jenderal Dekok yang bergaya kolonial. Nah, itu sebagai gereja katedral pertama di sini. Oke, posisinya di mana itu, Bu? Itu ada di seputar ya, daerah di area sini ya. Masih? Nah, kemudian rubuh, kan. Oh, udah nggak ada. Iya, iya. Nah, sehingga dibangun gereja ini. Nah, ini sekarang kita memandang tempat yang sangat disucikan di dalam gereja ini. Makanya ada batas suci-nya, ya. Kalau dilihat, itu kan beda trap, ya. Beda ketinggian. Itu menanggalkan bahwa area itu adalah area suci. Seperti altar, ya, Bu? Ya, karena memang ada altar. Nah, itu adalah altar utama yang juga sebagai salah satu artefak yang masih kita pakai untuk beribadah. Itu adalah karya besar dari abad akhir 19. Kita di sini bisa melihat tiga altar di kiri. Di kiri. Itu ada altar Maria. Oke. Kemudian di kanan ada altar Yosef. Nah, ketiga altar ini sama, buatan Belanda. Kemudian juga karya dari akhir abad 19. Oke. Maka gereja katedral sebenarnya disebut adalah museum yang hidup. Museum yang hidup, ya. Karena banyak sekali artefak-artefak di akhir abad 19, karya-karya besar, yang ada di sini. Jadi, masih digunakan sebagai alat untuk beribadah. Nah, ini kita lihat ya banyak gambar, kan, di dinding. Nah, itu apa ya, Bu? Nah, ini gambar-gambar tentang kisah sengsara Kristus. Yang biasanya direnungkan menjelang pascah, yaitu 40 hari prapaskah. Ini gambar dilukis di atas keramik. Oh, keramik. Ya, dilukis oleh juga pelukis seorang Belanda namanya Theo Mulkenbore. Itu dibuat di tahun 1911 dan dipasang di sini di tahun 1912. Oke. Nah, ini adalah peristiwa pertama. Kemudian berlanjut memutari gereja ini. Itu ada 14. Jalur, disebutnya Jalan Salib, ya, Bu, ya. Jalan Salib. Way of Cross. Oke. Jalan Salib ini yang, Pak, dipakai untuk merenungkan kisah sengsara Kristus. Ya. Oke. Ya, nanti seputar Maret lah, Mbak. Ada menjelang pascah, ya. Sudah dilakukan 40 hari, ya. Oke. 40 hari dari Februari, mungkin ya. 40 hari menjelang pascah. Nah, di sudut sana, di belakang, itu ada sebuah patung karya besar dari Michael Angelo. Aslinya ada di Fatikan. Di Basilika Santo Petrus. Ya, di sudut sana. Yaitu Ibu Maria membotong jenazah Yesus yang baru diturunkan dari salib saat setelah disalibkan. Oke, kita lihat ya, Bu, ya. Ini adalah replikanya. Replikanya. Kalau yang asli itu terbuat dari marmer putih. Oke. Di sana ya, di Fatikan. Selamat bergabung untuk teman-teman yang baru join. Saya melaporkan dari Gereja Katedral bersama Ibu Susi. Kita lihat-lihat ya, keindahan Gereja Katedral yang seperti museum hidup ya, Bu, ya. Betul. Tapi nanti habis ini kita ke museum juga di luar. Karena Gereja Katedral juga punya museum. Betul, walaupun hanya museumnya hanya berumur 30 tahun, tidak setua dari gereja. Kalau museumnya masih baru ya. Betul. Oke, ini bagian dari. Nah, oh iya teman-teman, Gereja Katedral ini juga salah satu impian oleh banyak umat katolik untuk menikah di sini ya, Bu, ya. Oh iya, betul. Benar ya, kalau yang di. Ada teman-teman di sini yang bergabung yang cita-citanya ingin menikah di sini, ada? Mungkin ada kawan saya nih, Cindy, dia katolik juga. Barangkali cita-citanya menikah di sini. Hanya saja di pandemi, banyak persyaratan ya. Oh gitu. Kita menghubungi sekretariat untuk bertanya lebih lanjut. Banyak artis juga yang menikah di sini ya, Bu, ya. Itu dulu pandemi ya. Sebelum pandemi ya. Sekarang selalu sama pandemi nggak ada sama sekali ya, Bu. Itu, karena ya ada beberapa syarat ya. Oke. Di kiri kita lihat ada dua ruangan ya. Oh itu ruangan apa, Ibu? Ruang sakramen tobat yang biasanya orang sebut pengakuan dosa ya. Oke. Di dalam itu ada dua ruang lagi, yaitu sebelah kirinya untuk romo duduk, untuk menerimakan sakramen tobat, menerimakan sakramen tobat, lalu kanan adalah tempat di mana umat berlutut untuk melakukan sakramen tobat. Nanti boleh kita lihat ruangannya ya, Bu ya, sebentar. Boleh, boleh. Kita tadi mau melihat yang patung tadi, Ibu bilang dulu patung. Patung pieta. Nah, ini ada di sudut kiri. Nah, di situ orang biasa memasang lilin dan berdoa. Dan juga banyak sekali ini yang menyampaikan wujud-wujudnya. Oh, harapannya. Iya. Kalau orang muslim yang mau ikhtiarnya apa. Dan banyak yang membuat testimoni bahwa banyak juga wujud-wujud yang terkabul. Itu kalau berdoa di sana ya, Bu ya. Oke. Yuk kita lihat lagi, teman-teman. Kita mau ke tadi ruang pengakuan dosa ya, Bu ya. Kita berdoa ke sana ya. Teman-teman, pagi ini wisata kreatif Jakarta sangat beruntung sekali dikasih izin masuk ke dalamnya katedral. Karena sudah lama katedral ditutup untuk umum kecuali jemaahnya ya. Dan ada Bu Susi nih yang memang ahli banget tentang sejarah katedral dan juga kepala museum katedral. Jadi teman-teman kalau ada yang mau ditanya silakan ya. Nah, ini kita mendetak ya ke ruang sakramen tobat. Memang ini tidak sampai karena selama pandemi memang tidak dilakukan sakramen tobat secara langsung. Oke. Jadi ini ruangan. Ini ruang pengakuan dosa ya, Bu ya? Betul. Kalau yang mungkin yang belum familiar, yang belum pernah ke gereja katolik ya. Sakramen tobat. Oh, jadi kalau di film-film ya. Bikin teman-teman di sini yang bukan katolik pernah lihat di film ya. Jadi kalau pengakuan dosa di sini orangnya, jemaahnya ya, Bu ya. Umatnya ya. Ini kursi untuk romonya. Kebalik, kebalik. Ini kursi romonya ya. Oh, yang di sini dia bersimpu ya, Bu ya. Ya, umatnya berlutut, kemudian ada tulisan yang mengiringi bagaimana yang mungkin baru pertama kali melakukan sakramen tobat, ada panduannya. Oh, ada panduannya. Ada panduannya. Ada cara mengaku dosa ya. Ya. Oke, sebenarnya kan secara psikologis ya, kalau misalnya kita punya masalah, terus kita bercerita ke orang lain, itu kan ada efek melepaskan emosi ya. Ya, mungkin seperti itu kayaknya, Bu ya. Ya, cuma ini lebih sakral lagi ya, karena merupakan bentuk dari satu dari tujuh sakramen. Kalau orang sudah dibaktis, salah satunya adalah melakukan ini, sakramen pengakuan dosa. Hmm, gitu. Biasanya kalau misalnya sudah seperti itu akan lebih lega mungkin, kayak, Bu ya? Atau bagaimana? Harusnya ya. Karena kan dosanya diampuni melalui romo yang memberikan pengampunan dosa. Yang mewakili tugasnya dari Tuhan ya. Baik. Nah, ini sudut-sudut di mana kita bisa melihat ya. Sangat indah ya. Ya. Pelakon gerejanya juga dari kayu berbeda dengan Eropa, yang kalau kita lihat, banyak kita jumpai pelakonnya dari batu. Kalau di Eropa tuh banyaknya batu. Kalau di sini, ini, yang di Jakarta ini, kita bisa lihat kan dari pelakonnya kayu. Pelakonnya pertemuan-pertemuan kayu. Ini yang membuat kita bertahan, karena ini adalah salah satu dari arsitek, bagaimana arsitek bisa melihat bahwa Jakarta rawan gempa, jadi ini merupakan preventif. Nah, itu ada lantai dua ya, Bu ya? Ya, dulunya lantai dua itu dipakai untuk museum. Sampai tahun 2017, museum dipindahkan karena sudah ada gedungnya sendiri. Jadi, dulu ketika museum masih di lantai dua, saya masih berkunjung teman-teman. Berapa tahun yang lalu ya itu ya? Muziumnya panas, walaupun indah ya, ada di dalam gereja ya. Oke, sekarang. Sekarang museumnya sudah lebih baik. Oke. Dari segi bagaimana supaya kita bisa merawat barang-barang itu lebih bertahan ya. Ini di sudut kanan, saat kita jalan, itu ada mimbar kotbah. Oh, yang ini tuh mimbar kotbah ya? Mimbar kotbah yang memang selalu dijumpai di dalam gereja katolik ya. Dulu tuh nggak pakai mikrofon kalau romo berkotbah atau pastur berkotbah. Jadi, ngomong aja di situ ya, Bu ya? Nah, di atas makanya bentuknya melengkung seperti kerang. Karena itu gunanya untuk merefleksi, sebagai reflektor suara. Memantulkan suara supaya terdengar sampai seluruh sudut gereja. Jadi, dia memantulkan suara ya itu fungsinya ya? Fungsinya. Dan di atas indah sekali ada empat penginjil dan malaikat-malaikat yang memainkan alat musik, mencabinkan suasana di surga. Lalu di tengah itu adalah ukiran tentang kegiatan Yesus di dunia. Yaitu mengajar ya, memberikan kotbah. Lalu di bawahnya itu kalau kita mendekat nanti, itu terlihat seperti ada monster. Yaitu bagaimana merepresentasikan dunia kegelapan. Jadi, manusia diingatkan untuk selalu ada dunia kegelapan yang selalu ingin mengganggu kita. Nah, bagaimana kita bertahan karena kita makanya perlu dekat dengan Tuhan. Menarik ya, Bu ya? Saya baru tahu kalau ada monster ya di bagian situ ya. Ya, di bawahnya ya. Oke, ini kita berdekat lagi ya teman-teman. Ini tadi yang tepat memberikan kotbah ya. Naik ke sini kayak mimbar ya. Oke, ini dia. Nah, di belakang itu ada orgel ya, Bu ya? Betul, itu orgel kedua. Karena orgel pertama kita ada di atas tadi, di bawah lingkaran yang Rosetta tadi. Itu orgel pertama yang dipakai saat peresmian dari Gereja Katedral tahun 1901. Hanya 400 pipa. Nah, orgel yang ini, yang kita lihat di dekat sini, itu adalah orgel setelah Gereja ini di restorasi besar-besaran tahun 1988. Jadi, ada yang menyumbangkan orgel buatan Belgia. Lalu, dibungkus dengan ukiran yang datangnya dari Gereja Tua di Belanda. Ini berisi seribu pipa. Maka besar. Masih dimainkan sampai sekarang? Dalam setiap misah, itu dimainkan oleh memang orang yang bisa memainkan secara khusus. Karena berbeda kalau memainkan orgel. Sembarangan orang yang bisa main piano, organ gitu, bisa main orgel di gereja ya, Bu ya? Betul. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Silahkan, kalau ada yang mau tanya. Mumpung ada Bu Susi nih, ya? Jarang-jarang lu susah lho ketemu Bu Susi. Ini di mana masih ada, seperti suasana di kandang kelahiran Kristus ya? Ada bayi Kristus. Kemudian ada Bunda Maria dan Santo Yusuf dan anak gembala dengan domba-domba. Ya, ini nanti terakhir akan disimpan kembali sebelum memasuki hari Tiga Raja. Hari Tiga Raja itu kapan ya, Bu? Nanti sekitar awal Januari, Mbak. Januari apa, minggu pertama. Oke. Kita kalau berkunjung ke sini nggak boleh mendekat, Lu? Iya, karena ini kan tadi batas suci ya. Batas suci ya, mohon maaf. Batas suci hanya bisa dimasuki oleh Romo yang akan memimpin Nisa dan yang akan membantu Romo. Kita dilihat dari sini aja ya, teman-teman. Oke. Baik. Kita mau ke arah mainan, ya? Kita sekarang ke arah Goa Maria, sama terakhir ke Museum Katedral ya. Oke. Ada pertanyaan nggak nih, teman-teman, tentang dalamnya gereja? Ini adalah orgel yang pertama di atas, kan? Oh, iya, orgelnya yang tadi tuh dekat yang Rosetta tadi ya. Iya, betul. Nah, ini kalau yang di atas ini masih dipakai, Bu? Masih bisa bunyi juga. Masih bisa bunyi? Ini buatan Jerman dari Stuttgart. Berbeda dengan yang tadi, buatan Belgia. Oke. Baik. Kita lanjut ya sekarang. Terima kasih, Bu Susi, sudah mengajak kita jalan-jalan ke dalamnya gereja ya. Oke, ini memang gereja ini ya, teman-teman ya. Menarik sekali juga untuk wisatawan umum loh, bukan cuma umat Katolik tentunya. Betul, ini banyak sekali wisatawan yang datang, baik domestik maupun dari luar negeri. Dari luar negeri, ya. Jadi kalau... Sama lah seperti kita ya. Iya. Kita kasih berkunjung akan juga ya melihat kira-kira. Masjid biasanya langsung ke Istiqlal, ke depan tuh, keseberang kalau dari sini. Biasanya akan melakukan sekaligus dua kunjungan. Iya. Di katedral dan Masjid Istiqlal. Iya. Bu, katanya banyak cerita tentang toleransi umat katedral dengan yang di Istiqlal itu seperti apa, Bu? Kalau boleh tahu ya. Itu sudah terjalin lama. Namun semakin hari semakin akrab dan bersaudaranya semakin erat. Itu banyak sekali kita dulu dibantu karena kalau katedral sebelum pandemi itu, kalau Natal dan Pasca, itu mendirikan tenda ya untuk ditambah kursi sekitar 2.500an kursi. Untuk? Untuk misa malam Natal atau misa malam Pasca. Jadi satu kali misa tuh bisa menampung 5.000 orang kalau sebelum pandemi. Kondisi normal ya. Jadi saat itu kita tidak punya lokasi parkir. Nah, salah satunya adalah bagaimana bantuan besar dari Masjid Istiqlal untuk memberikan tempat parkir. Jadi, space parkir itu bisa didapatkan dengan umat bisa parkir ke Masjid Istiqlal salah satunya. Dan kemarin Natal ini juga sudah kembali kita diizinkan oleh Imam Besar untuk menggunakan parkir basement yang sudah jadi. Ya, baru ya parkir basementnya. Jadi parkirnya di Istiqlal, ibadahnya di sini gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita juga mencoba untuk memberikan juga bantuan. Seperti misalnya kan ada kejadian di mana idul adha dan hari raya lebaran itu pernah hari minggu ya mbak? Hari minggu itu biasa kita melakukan ada misa pagi hari. Nah, oleh Romo, misa pagi hari itu, itu diundur, ditiadakan. Supaya kita tidak memenuhi jalanan saat saudara-saudara kita melakukan sholat id. Saya pernah tuh waktu itu, bu. Sholat id lagi hari minggu. Iya, parkirnya kategor kosong sehingga bisa dipergunakan oleh saudara-saudara yang di Istiqlal. Bu, yang ini apa, bu? Dekorasi apa? Unik sekali nih, bu. Ini dekorasi salah satu yang dipakai ulang ya, karena ini sudah ada sejak Natal lalu. Pakai masker dong tuh. Tetap pakai masker ya, lucu ya. Boneka-boneka ini, ini hasil karya anak bangsa loh, dari Jepara. Dari Jepara. Nah, ini adalah mewakili dari Bunda Maria dan Bapak Yusuf menggendong bayi Yesus. Oh, ini tuh Bunda Maria. Menggunakan pakaian tradisional jauh. Oh, ini tuh ceritanya representasi Bunda Maria, saya baru tahu ya. Nah, di sini ada beberapa representasi menggunakan baju daerah. Ada dari Kalimantan, ada dari Papua, ada dari Betawi, ada juga yang ala Gusana Tionghoa ya. Oh, gitu. Di sudut kiri. Nah, itu semua karena di sini juga lokasi di mana terjadinya rapat pertama dari Kongres Pemuda Kedua, mbak. Nah, itu yang penting tuh. Untung saya, Teguh Teguhnya mau nanya itu. Untung udah ingat duluan, Bu Susi. Nanti di satu sudut itu juga ada yang namanya Tawazah sama Pemuda. Ya, jadi teman-teman, gereja katedral ini juga sebenarnya berkontribusi dalam peristiwa penting ya, yaitu Sumpah Pemuda ya, Bu. Iya, betul. Jadi... Adanya di samping sebelah museum, mbak. Nanti kita lihat. Apa, kita ke gereja. Eh, lihat dulu deh yang Gua Marianya, Bu ya. Kita dari jauh ya. Ini Gua Marianya. Karena sedang banyak orang berdoa. Nah, ini Gua Marianya, teman-teman. Jadi kalau umat Katolik itu selain berdoa di dalam gereja, mereka biasanya juga berdoa di Gua Marianya. Ini Gua Marianya juga cukup cantik. Ini Gua Marianya ini mengikuti mirip ya dengan Gua yang ada di Lourdes. Lourdes di Perancis. Wah, saya ingin tuh, Bu. Kesana, Bu. Ya, semoga nanti mbak bisa kesana. Nah, ini masih ada kandang natal ya. Kandang natal ini. Oh, kandang natal. Ditempatkan di sebuah kandang lama ini. Kandang sapi beneran loh. Ini kandang sapi beneran? Dari Jawa Tengah. Oh, ya ampun. Cantik ya. Jadi ini kan bagaimana Iberomo supaya kandang natal itu, kan seperti, apa, dekat dengan kegiatan kita masyarakat ya. Jadi ke arah tradisional. Oke. Nah, ini kita sekarang mau ke museum ya. Iya. Ke museum-ke museum. Kita lihat dulu yuk Plaza Sumpah Pemuda. Oh, Plaza Sumpah Muda. Ya, jadi gimana, Bu, ceritanya, Bu, penghubungannya dengan Sumpah Pemuda, dengan gereja katedral? Ya, karena di lokasi aula belakang itu, sebelum dibangun aula, itu ada sebuah bangunan yang adalah sebenarnya adalah bangunan untuk kegiatan sosial. Nah, kemudian dari situ diserahkan kepada perkumpulan pemuda katolik sebagai bangunan untuk pemuda katolik. Itu di tahun 1914. Nah, itu terbentuk pemuda katolik di cabang istilah katedral gitu ya. Nah, makanya kenapa sebelah kiri ini kita melihat ada plaza. Plaza itu disebut Plaza Sumpah Pemuda. Plaza Sumpah Pemuda. Pemuda di depannya dari aula yang bekas dulu sebagai gedung pemuda, perkumpulan pemuda katolik. Nah, di tanggal 27 Oktober tahun 1928, itu kan diselenggarakan Kongres Pemuda Kedua. Kongres Pemuda Kedua ya, Bu. Itu dilaksanakan di aula yang sebelumnya, Mbak. Oh, di sini. Iya, betul. Di sini tempatnya. Nah, itu sebagai rapat pertama. Lalu rapat kedua, itu dilakukan di yang sekarang gedungnya Mahkamah Agung. Yang dulunya disebut dengan Os Jawa. Saya agak tuker nih ya, antara Os Jawa atau Club Gebo. Tapi itu Os Jawa. Lalu yang ketiga, rapat ketiga, dan kemudian deklarasi dari Sumpah Pemudanya sendiri, itu di sekarang ini yang namanya Museum Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda di Kuitang ya, Bu ya? Di Kuitang. Ya, sebelumnya sebagai Club Gebo. Club Gebo. Jadi kalau misalnya kita di sejarah, taunya memang peristiwa Sumpah Pemuda itu dideklarasikan di tempat yang sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda di Kuitang, Nah, Kongres Pemuda itu diawalinya ternyata di tempat ini, teman-teman. Makanya beberapa tahun yang lalu, peringatan Sumpah Pemuda juga diadakan di gereja dengan cara yang sangat menarik ya. Dengan video mapping ya. Video mapping. Iya, saya lihat tuh teman-teman. Kalau yang ingin kembali melihat, bisa melihat di Youtube. Di Youtube banyak ya. Nanti kalau museumnya sudah kembali bisa ditunjungi, bisa juga ditonton di museum. Oh, di museum. Tapi kira-kira kalau tahun 2022 ada lagi nggak, Bu? Napaktilas Sumpah Pemuda itu. Itu cantik banget, teman-teman ya. Jadi yang namanya video mapping itu ya. Jadi bangunan gereja ya dari yang tadi kita lihat di bagian luar, itu berubah wujud menjadi warna-warni. Terus juga ada gambar-gambar pahlawan. Keren banget lah. Itu beneran apa ya, cara yang kreatif ya menurut saya ya. Untuk mengenang kembali peristiwa sejarah gitu. Nah, kita mau masuk, teman-teman. Ini tempat terakhir yang kita kunjungi di museum katedral. Iya, dan selama panjang ini, museum ini tutup loh, Mbak. Iya, khusus ya untuk kita bususi mau menerima kunjungan kita. Oke. Ada lagi nggak teman-teman nih yang mau bertanya tentang gereja katedral? Ada hadiah untuk teman-teman yang beruntung? Tentu saja yang mau bertanya ya. Nah, selama panjang Mbak, nih kita melihat di sudut ini, Mbak. Oh, ini museum. Ini kan ruang penerima ya, ruang penerima di museum katedral. Museum ini dipindahkan ke sini 2017. Oh, masih empat tahun. Sedangkan museum ini terbentuk, ini pendirinya. Oh, ini pendirinya museum katedral. Sebagai salah satu dulu pastor kepala gereja katedral yang mendirikan museum ini. Di mana diresmikannya tanggal 28 April tahun 91. Jadi sudah 30 tahun ya, Bu. Betul, dan kemudian dipindahkan ke sini 2017, yang sebelumnya ada di lantai atas dari gereja katedral. Nah, kemudian 2018, lalu ditandatangani prasasti peresmian oleh Bapak Kampinal. Dan juga dihadiri oleh semua uskup yang kebetulan berkumpul karena ada konferensi. Oke. Nah, ini kita masuk, ini area penerima, lalu kita ke sebelah kanan sini. Jadi, bukan di sini, Jumbal. Kita ke sini. Nah, ini adalah zona pertama, adalah zona panorama sejarah. Oke, ini namanya zona panorama sejarah. Nah, kalau sekarang musim masih tutup ya, teman-teman ya. Jadi, belum bisa berkunjung ke sini. Tapi, nanti kalau sudah dibuka lagi, bisa berkunjung dan gratis, teman-teman. Nah, ini tidak ada tiket ya. Tidak ada tiket bagian dari gereja katedral. Nah, ini kita masuk ke bagian panorama sejarah. Ini menunjukkan bagian tentang pahala sejarah. Jadi, ada cerita tentang ada video sekitar 8 menit, Mbak. Tentang pendirian dari gereja katolik sebelumnya, yaitu di wilayah kita Indonesia. Dan setelah itu di Batavia. Oh, jadi cerita tentang bagaimana katolik itu datang di Batavia. Kita bisa lihat di sini. Ya, belum di Batavia. Itu di Indonesia. Itu videonya ada di YouTube, enggak, Bu? Enggak, enggak ada. Eksklusif dulu di sini. Lalu, di sini kan ada lembaga perahu badik. Ini dicari khusus dari pendiri musim Pastur Kuris. Supaya generasi muda bisa membayangkan bagaimana perahu badik itu dipakai lem bisonaris. Oh, di zaman dulu pakai perahu ini ya, Bu? Datang ke Batavia. Yang di Flores ya. Oh, yang di Flores awal, enggak ya? Ini menggambarkan Pastur Boneke di tahun 1898 itu tergelam di lautan Marantuka. Aduh. Ya, karena memboleh misi ya. Misi menolong rakyat kecil di sana. Baik. Lalu, kita berlanjut ke arah yang masuk sana tentang misionaris. Ini ada cover misionaris. Oh, ini para cover-covernya ya. Pada story yang letal ya. Ada misionaris. Ada yang suster nih. Oh, suster-suster ini yang tiba di Batavia ya? Betul. Ini yang pertama kali tiba di Batavia. Ada tujuh orang suster Ursuline. Di mana misinya adalah pendidikan, Mbak? Pendidikan. Ya, sekarang ini sekolah-sekolahnya, ya di bawahnya itu adalah sekolah Santa Ursula, Santa Maria, Santa Teresia gitu. Ya, itu dikelola oleh Ursuline. Dan ini cuma menggambarkan bagaimana para pasur dulu juga memakai kendaraan sepeda. Gak cuma mobil ya. Ya, sepeda ya zaman dulu. Pakai jalan-jalan pakai kereta kuda juga ya, Bu, zaman dulu. Jaman dulu betul ada kereta kuda. Nah, ini adalah kisah di mana sejarah ini ya. Nanti bisa menjelusuri sejarah mulai dari maksudnya setelah umat bawah tanah yang disebut umat bawah tanah. Kemudian ada pembaktisan di 1534 dan sampai akhirnya resminya, 1807, itu berdirinya gereja Tulus Kupan Agung Jakarta nih. Itu cikal bakalnya. Nah, ini adalah pemimpin-pemimpin dari zaman di prepektur apostolik, lalu di karya apostolik, dan terakhir adalah Tulus Kupan Agung Jakarta. Di mana, ya, ini adalah pemimpinnya. Nah, yang terakhir ini, oh, itu di sini mbak, itu hanya tambahan aja. Jadi kita muter ya. Muter, nah, jadi yang terakhir. Terakhir adalah, kita punya di Indonesia yang di umat katolik ada dua kardinal. Yang sebelumnya, kardinal Julius Darmo Admojo, beliau sekarang ada di Giri Sontal. Lalu sekarang ini kardinal Ignatius Suharyo, sebagai juga uskup-uskupan Agung Jakarta. Selamat Natal, Pak. Nah, di seberang sana, ini kita menggunakan ruangan yang tidak dibongkar, karena itu pesannya dari Bapak Kadinal, jangan banyak membongkar ruangan. Jadi kita menggunakan ruangan yang ada, digunakan menjadi ruang-ruang. Nah, salah satunya adalah zona koleksi katedral. Di zona ini, ada namanya awal mula sejarahnya gereja katedral. Banyak koleksi menarik, apa aja bu di sini? Dan juga ada batu bata, jadi gedungnya katedral itu dibangun semua dari batu bata, mbak. Dari batu bata? Bukan dari batu awam ya, yang kelihatan ya. Ini ada buku baptis dan buku pernikahan yang pertama. Buku baptisnya berusia berapa tahun ini bu? Iya, ini buku pernikahan. Buku pernikahan zaman dulu. Iya, jadi sudah dari 1812. Ya, ini buku baptis. Di dalam buku baptis ini, di tahun 1812, terjadi pembaptisan seorang gadis yang wali baptisnya itu adalah Raffles. Wah Raffles, si Gubernur General yang terkenal itu ya? Iya, ada di sini. Jadi Sir Thomas Raffles ya, beliau dan istrinya menjadi bapak dan ibu baptis dari anak gadis. Oke, kita dua menit terakhir, kita akan ke atas tembaman. Kita lihat sebentar ya. Oh, kira-kira ini ada pertanyaan, kira-kira kapan ya museumnya dibuka? Ya, saya belum tahu. Jadi kita lihat dulu situasi ya. Semoga pandemi ini lebih terkendali. Sekarang ini aja, sudah mulai lagi kan, kita yang lain kan. Iya, kita belum tahu nanti di awal tahun bagaimana nih kondisi, mungkin malah ditutup lagi kayaknya bu ya. Tempat-tempat imbadah. Ini adalah pustaka, masa lalu dalam pustaka. Jadi ada beberapa buku dan lain-lain ya. Buku nyanyian besar. Karena waktunya kurang cukup, kita bisa nanti nanti selesai. Iya, iya. Koleksinya menarik-menarik sekali, Ibu Sisi. Di sini, sebenarnya ruang ini nanti bisa digunakan untuk pameran-pameran dari komunitas-komunitas atau biara yang mungkin lagi akan adakan pameran ya. Nah, ini juga salah satu patung Bunda Maria, segala sebu yang tadi ya. Kalau di sana patungnya, ini waktu itu pertama kali dibuat lebih menggunakan seperti menekin ya. Oh, iya. Ini ukuran manusia. Kurang manusia ya. Iya. Cantik ya. Dengan batik, dengan wayang, Bunda Maria, segala sebu. Dengan ada petanya. Ini contohnya, kalau ini saya bisa close up nih, yang tadi kan tinggi. Nah, ternyata di mahkotanya ada peta Indonesia, teman-teman. Ini untuk mendekatkan Bunda Maria dengan budaya Indonesia ya. Betul. Jadi, Indonesia memiliki Bunda Maria arah Indonesia ya. Ini yang tadi sudah diceritakan ya. Jadi, gereja katedral ada peran serta teman-teman terhadap peristiwa sumpah pemuda. Makanya di sini, ya, ya, di museumnya ada keterangannya, ada ceritanya juga. Ya. Dan itu ada tanggal asli dari perkumpulan satolik pemuda katolik. Oh, yang tadi tuh ya, Vandel. Iya. Oke, ini ruangan apa, Bu? Kalau ini adalah beberapa koleksif dari reliqui. Reliqui itu ruda suci. Yang berisi tentang, ada beda ya, reliqui tingkat pertama itu berisi tentang serpihan tulang atau apa dari tubuh. Dari seorang santo atau santa. Santo atau santa itu orang suci yang ditunjuk dari patikan gitu ya. Nah, ini ruangan, di mana ruangan kunjungan. Jadi, pernah dua paus berkunjung ke gereja katedral. Dua paus tahun berapa ya itu? Tahun 70, ada paus paulus ke-6. Itu, nah, ada fotonya saat beliau ada di pintu pertama gereja katedral. Itu peristiwa besar sekali ya, Bu, ya, kalau paus datang ke Indonesia, ya, Bu. Dan bapak paus paulus 6 ini juga sudah menjadi santo. Jadi, ini, barang-barang ini juga dikategorikan sebagai reliqui. Reliqui itu, barang suci berarti ya? Barang suci yang pernah dipakai oleh seorang kudus. Kalau yang ini? Adalah yang diberikan hadiah dari paus paulus, sorry, paus, yuanas paulus ke-2 di tahun 89. 89. Kapan lagi, Bu, paus datang ke sini? Nah, ini lagi di dunia ya. Kalau nggak salah, waktu itu ada kabar paus pra Francis mau ke sini ya? Ya, tapi karena pandemi ya? Karena pandemi, nah ini ruangan, ini sambung menyamu di sana, Mbak. Nah, ini kan area kedatangan ke paus ya. Oke, waktu itu jadi paus datang ke gereja. Jadi paus ke-10 seputnya nggak datang, ya, karena pandemi. Nah, ini adalah paus. Oh, ini lagi paus datang tuh ya, tahun 70 ya? Iya, tahun 70. Paus siapa namanya tadi? Paus paulus 6. Paus paulus 6, tuh lagi datang ke sini. Oke, peristiwa besar sekali ya. Nah, ini adalah koleksi dari baju-baju jubah ya. Dan ini juga, ini adalah palium, palium penugasan dari paus kepada ruspus. Nah, ini kasula yang jalan dulu seperti ini. Kasula tuh dipakai lah. Kali-kali saat memimpin Misa, ibadah. Nah, ini Misa ya. Nah, ini koleksi akhir abad 17 sampai 19. Nah, salah satu yang paling keluar adalah monsteraan barok. Ini dari buatan 1700. Oh, wow, sudah tiga, hampir empat abad nih umurnya. Betul. Dipakai untuk apa ini, Bu? Saat ini, apa, saat dulu hingga sekarang juga, tapi bentuk monsteraannya sudah lebih modern untuk pentatahan sapramen Maha Kudus saat adanya adorasi namanya. Itu salah satu di dalam ibadah. Ini ada kasur segala? Ini tempat tidur dari misionaris dulu. Oh, jaman dulu ya para pastor-pastor ya yang datang ya untuk penyebar agama ya. Ya, sebelum ada AC kan pasti nyamuknya banyak. Masih pakai kilang lambuh. Nah, ini ruang terakhir. Ini adalah koreksi yang ada di pastoran, tempat tinggal pastor. Kalau di sini, pastorannya di mana, Bu? Ada di gedung sekarang yang sudah di. Oh, oke. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini ya, ruangannya ya. Oke, ini menjadi tempat terakhir kita ya, Bu? Nah, ini juga ini ada koreksi kisan yang entah buatan tahun berapa, tapi yang pasti berbahasa Belanda. Jadi asalnya dari Belanda. Dan ini belum di restorasi ya. Jadi ini dalam keadaan yang cukup rusak. Oke, ini menjadi ruang terakhir ya, Bu ya? Betul. Oke, ada pesan terakhir, Bu, buat teman-teman di sini yang dari tadi mengikuti ya. Teman-teman, silakan untuk lebih mengeksplor museum-museum kita yang ada, yang sudah ratusan jumlahnya sebenarnya di Indonesia. Bagaimana kita juga bisa mencintai sejarah melalui museum. Jadi untuk generasi Buddha lebih-lebih ya, supaya bisa lebih melestarikan budaya kita. Dengan apa? Mengunjungi museum-museum, melalui mengetahui sejarah-sejarah yang ada, begitu. Masih keluar, kali kanan. Oke, ini apa namanya. Kita pamit dulu ya, Bu. Terima kasih teman-teman, sudah 40 menit bersama kita. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang bergabung. Nanti siang jam 1 juga saya masih lanjut ya. Ada jalan-jalan lagi, tapi kalau sekarang Gereja Katolik, nanti jam 1 di Gereja Penil Pasar Baru yang dijuluki sebagai Gereja Ayam. Kita akan lihat juga di sana ada koleksi unik sekali, kitab kuno yang cuma ada dua di dunia. Dan nanti silakan gabung ya jam 1. Oh ya, tadi kan saya janji ada giveaway ya. Untuk teman-teman yang nanya. Selamat untuk Mario yang tadi sudah beberapa kali aktif tuh. Tanya-tanya terus. Silakan hubungi admin ya di DM aja untuk dikirim alamatnya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bu Susi. Terima kasih, Bu. Dan juga semua yang sudah bergabung. Silakan nanti ya, dikunjungi kalau sudah buka. Kalau sudah buka ya, bisa dipantau di Instagram-nya. Betul, Musim Katedral Jakarta. Selamat Natal juga untuk teman-teman semuanya. Selamat Natal, dan Jalan Paham Baru. Ya, Tuhan berkati.